Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Jumpa lagi di channel aku Kak Ros Oke kali ini aku akan Membuat Ikan bakar Nah ini tuh ikan hasil pancingan Pak Su alias Pak Suami Nah disini aku akan Masaknya itu separuh aja ya Karena ini itu ikannya besar Banget ini sekitar 2 kilo Gitu jadi kalau dimasak Semua nanti pasti gak habis ya Nah disini Aku mau kasih lihat hobi Pak Su Dia lagi memancing Oke kita lihat dulu Mantap Weh Cepot Sepertinya seru banget ya Oke langsung aja kita Eksekusi ikannya Nah disini aku Masaknya separuh aja Kita bagi 2 Nah disini susah banget Jadi aku minta tolong Bantuan sama Pak Su Oke kita serahkan Dan kita lanjut Membuat bumbu ikannya Nah disini udah ada bahan-bahannya Ntar aku taruh di deskripsi Lanjut Kita haluskan dulu Ini bumbunya Kita blender Kita haluskan dulu Seperti ini Kita oles-oleskan Ikannya Dengan bumbu yang tadi Udah dihaluskan Nah ini bumbunya Jangan dihabiskan ya Nanti untuk Bumbu olesnya Oles hingga merata Lanjut Kita bikin apinya Nah disini aku gak pinter Bikin api Jadi cara simpelnya Seperti ini ya Arangnya kita bakar dulu Ini cara praktis ya Bakar dulu Arangnya di kompor Kemudian taruh di wajan Seperti ini Kasih jaring-jaring Nah ini untuk Bakar ya Ini untuk bakar Nah jaring-jaring seperti ini Kemudian kita oleskan Minyak Supaya tidak lengket Kita oleskan rata Minyaknya ya Ini supaya tidak lengket Udah gitu Langsung aja Kita masak Kita bakar dulu Ikannya Buat kalian Yang belum subscribe Yuk silahkan Di subscribe Jangan lupa juga Di like dan di share ya Oke lanjut Ini kita Balik dulu Ikannya Supaya gak gosong ya Ini tuh gede banget Jadi agak susah ya Baliknya ya Untuk bumbu olesnya Kita pakai Bumbu yang tadi Satu sendok makan Tambah minyak goreng Tambahkan juga Kecap manis Secukupnya Aduk-aduk Kemudian Kita oleskan Nah ini dioles-oles aja ya Sampai merata ya Disini oles-oles Sampai merata Dirasa kurang kecap Boleh ditambahin Kecapnya ya Nah ini Di baliknya Kita oles-oles juga ya Oles-oles sampai merata Lanjut kita bakar Sambil nunggu mateng Kita lanjut ke Bikin sambal dulu ya Ini disini Aku bikin Sambal terasi Nah ini Bahan-bahannya Nanti aku tulis Di deskripsi Bahan-bahannya Untuk sambal terasinya Langsung aja Kita tumis dulu Ini bumbunya Kita goreng dulu ya Nah ini udah mateng ya Pindahkan ke cobek Kita haluskan Jangan lupa Tambahkan Garam Penyedap Gula pasir Dan gula merahnya Nah ini udah siap Disajikan Oke disini Buat yang suka pete Boleh ditambahkan pete ya Ini saya tambahkan pete Nah ini udah siap Oke semoga bermanfaat Saya pamit dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh